Halo teman-teman semua mari kita bersama-sama belajar tentang arti atau makna dari tahun liturgi Ketika kita berbicara tentang tahun liturgi tentu berkaitan erat dengan kalender liturgi Nah sistem penanggalan liturgi ditetapkan dan dipakai oleh gereja untuk keperluan liturgi melalui konsilifat ikan kedua Yang terjadi atau yang dilaksanakan sekitar tahun 1962-1965 Dan diatur di dalam dokumen Sacrosantum Consilium Kalender liturgi dimaknai sebagai kerangka waktu yang didalamnya gereja merayakan seluruh misteri Kristus Mulai dari penjelmaan dan kelahirannya di dunia sampai kenaikannya ke surga Sejak turunnya roh kudus dalam peristiwa Pentecostal sampai penantian penuh pengharapan dan sukacita kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya Setiap kali kita merayakan liturgi entah kapan dan dengan wujud atau tema apapun Kita sebenarnya merayakan dan menghadirkan seluruh misteri Kristus Jadi ini merupakan bagian penting dari arti atau makna kalender liturgi Kita bukan saja melaksanakan atau merayakan hari-hari yang bersangkutan Tetapi kita merayakan dan menghadirkan seluruh misteri Kristus di dalam perayaan-perayaan tersebut Nah kalender liturgi juga merupakan siklus perayaan karya penyelamatan Allah Atau kenangan agung akan tindakan-tindakan penyelamatan Allah Di dalam diri Kristus Dalam kurun waktu satu tahun atau sepanjang tahun Nah ketika kita mengikuti seluruh perayaan-perayaan di dalam satu tahun Maka kita dapat dengan jelas melihat bagaimana karya penyelamatan Kristus di dunia Sistem penanggalan liturgi yang ditetapkan oleh gereja bertujuan untuk membantu umat semakin dekat dengan kitab suci Dan secara langsung mengenal dan hidup dalam gereja itu sendiri Nah saya yakin ketika kita mengikuti bacaan-bacaan yang ada di dalam teks atau penanggalan liturgi Maka kita pasti akan semakin dekat dengan kitab suci Dan kita pun akan semakin dengan jelas melihat gambaran gereja yang didirikan oleh Kristus Yakni gereja katolik yang kudus Nah siklus atau masa liturgi dalam gereja yang menentukan kapan hari-hari orang kudus Hari peringatan, hari-hari besar yang harus dirayakan Serta bagian mana dari kitab suci yang diasosiasikan dari hari-hari raya tersebut Dan biasa disebut juga dengan tahun Kristiani Nah di dalam kalender liturgi diatur berbagai hari peringatan orang kudus, hari biasa dan juga hari-hari raya untuk dilaksanakan oleh seluruh umat beriman Dan di dalamnya juga tersedia teks-teks bacaan kitab suci yang disesuaikan dengan perayaan-perayaan tersebut Dan inilah yang disebut dengan tahun Kristiani Tahun liturgi gereja memiliki makna simbolis yang amat mendalam dan kaya Yakni satu melambangkan misteri Kristus Secara keselamatan Allah yang memuncak dalam misteri pasca Kristus Dan yang kedua menjelaskan dan menguraikan misteri Yesus Kristus Dengan mengikuti seluruh proses perayaan-perayaan liturgi selama satu tahun Kita akan semakin jelas mengetahui misteri Kristus yang menyelamatkan seluruh umat manusia Semoga pembelajaran ini bermanfaat Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati